Intro Empat lingkungan peradilan wilayah Sumatera Selatan yang terdiri dari pengadilan tinggi Palembang, pengadilan agama Palembang, pengadilan tata usaha negara Palembang, dan pengadilan militer 104 Palembang menerima kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI dengan agenda Rapat Dengar Pendapat atau RDP. Kunjungan kerja ini untuk menyerap aspirasi terkait permasalahan atau kendala pada pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga peradilan di daerah. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyatakan hasil rapat itu terkait persoalan anggaran untuk fasilitas dan infrastruktur dalam lingkungan kerja. Ia mencontohkan seperti kondisi Kantor Pengadilan Agama Palembang yang dinilai belum menunjang dalam optimalisasi sistem kerja. Hal lain adanya usulan atau pendapat mengenai pelaksanaan putusan pengadilan terkait eksekusi meliputi aspek teknis dan yuridis. Dalam rapat ini, Habibur Rahman juga menekankan untuk optimalisasi kerja sistem peradilan seperti di pengadilan agama yang diharapkan dapat membantu meminimalisir kasus perceraian dengan berbagai mekanisme. Hal terbesar memang masih terkait dengan anggaran dan fasilitas serta infrastruktur karena memang kondisinya ya cukup memprihatinkan bahkan Kantor Pengadilan Agama Kota Palembang saja sangat tidak layak. Padahal Palembang adalah salah satu kota terbesar di Pulau Sumatera. Nah, kita tentu sebisa mungkin akan membantu memperjuangkannya. Hal lain ya juga tadi disampaikan ke rekan-rekan juga terkait eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan. Banyak ide-ide baru ya, apa namanya usulan-usulan baru soal teknik pelaksanaan putusan pengadilan supaya tidak sekedar menjadi macan di atas kertas. Nah, ini masukan-masukan ini akan kami sampaikan akan juga kami masukkan ke dalam produk perundang-undangan yang akan kami susun misalnya KUHA Perdata. Aspirasi dan usulan ini nantinya akan disampaikan dalam rapat DPR selanjutnya yang akan dimasukkan atau disusun ke dalam Pergup. Reski Oktora Muklas Differensial Kompas TV Palembang Jangan lupa untuk WWE